Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, menyemangati ratusan warga Palangkaraya untuk berolahraga di kawasan Bundaran Besar, di samping rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah. Memanfaatkan hari libur maulid Nabi Muhammad, pada serin sore, Jalan Brikjen Katamso, dipenuhi warga Palangkaraya untuk berolahraga. Ada yang berlari secara berkelompok, dan ada yang berjalan santai. Selain berolahraga di samping Jalan Rujab Gubernur Kalimantan, sebagian warga ada yang berjalan maupun berlari mengitari Bundaran Besar. Seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya bekerja sebagai dosen di Universitas Palangkaraya mengatakan, ia sangat senang berolahraga, apalagi saat waktu libur seperti ini. Berolahraga di kawasan Bundaran Besar menurutnya mengasihkan, karena suasananya ramai, tidak terasa, ia sudah menempuh jarak 4 sampai 5 km. Saya sangat senang pada sore hari ini dapat beraktivitas berolahraga. Yang tadi, apalagi dengan adanya hari hibur dan hari ini, saya tidak menyenyakkan waktunya untuk berolahraga. Selain berolahraga, saya juga merasakan banyak orang yang dapat juga berolahraga seperti saya, dan tidak terasa melalui kondisi yang begitu ramai saat ini, tepat sampai 5 km itu berjalan sudah rasanya tidak ada yang kulit. Kawasan Bundaran Besar ini memang tempat berolahraga atau bagaimana ya? Ada bagian di kawasan Bundaran Besar yang bisa digunakan untuk berolahraga, bagi pada hari hibur, itu memang khusus untuk orang yang berolahraga. Aryani menambahkan, baginya kesehatan adalah investasi yang sangat penting, karena dengan tubuh yang sehat, ia bisa maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik. Dari Bundaran Besar Palangkaraya, Ririn Binti melaporkan. Terima kasih telah menonton!